Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up everybody welcome back to my youtube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing Mau itu editing tentang logo, foto, video dan juga semua jenis editing lainnya So jadi gimana nih kabar kalian Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat Dan juga pasti dilancarkan untuk urusan rezeki nya ya Oke seperti biasa untuk urusan rezeki itu gue selalu serius Gak pernah bercanda Mudah-mudahan kalian semua bisa jadi orang sukses Dan setelah kalian sukses kalian bisa jadi orang yang berguna Bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian Oke Nah jadi seperti yang udah kalian semua tau Untuk di video kali ini kita bakalan bahas logo Futsal lagi Dan untuk jenis style logo yang bakalan kita buat Disini adalah style logo yang pastinya baru dan juga jarang banget dibuat oleh orang lain Nah itu adalah poin yang paling penting tentunya ya Oke Nah jadi disini kita bakalan buat logo Futsal dengan style ala-ala logo monogram gitu Jadi disini kita bakalan tetap buat logonya berdasarkan pola Dan di dalam polanya kita bakalan desain mengikitu huruf yang ada pada nama logo kita Nah kalian penasaran kan? So langsung aja untuk gambar logo yang akan kita buat Disini kurang lebih terlihat seperti ini Oke jadi itu dia tadi contoh logo Futsal yang bakalan kita buat pada video kali ini Gimana? Sabila ya Oke So langsung aja sebelum kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini terlebih dahulu Karena di channel ini gue bakalan ngasih tips dan trik editing menarik lainnya Yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami Oke kalau kalian udah subscribe dan juga udah nyalain lonceng notifikasinya Sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Nah jadi disini kita udah masuk ke dalam aplikasi Pixelabnya Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan disini adalah membentuk pola dasar dari logo kita terlebih dahulu Dan berhubung di aplikasi Pixelabnya tidak memiliki jenis pola yang seperti ini Maka untuk langkah awalnya Kalian bisa download dulu polanya dari link yang udah gue sediain di kolom deskripsi pada video ini Lalu kalau kalian sudah punya filenya Kalian bisa import dengan cara klik icon plus yang ada di atas ini Pilih yang from gallery Dan kalian tinggal import aja pola yang sudah kalian download sebelumnya Nah ini dia polanya Kemudian langkah berikutnya kita bisa retentengahin dulu untuk pola ini Oke selanjutnya kita duplikat polanya Nah kemudian untuk yang hasil duplikat ini Kita bisa kecilkan ukurannya sedikit seperti ini ya Oke kalau sudah kita retentengahin lagi Dan untuk pola yang ini kita bisa ubah warnanya ke warna putih terlebih dahulu Oke kalau sudah seperti ini Langkah selanjutnya kita bisa kunci kedua layar dari pola ini terlebih dahulu Nah jadi untuk pola awal ataupun pola dasar dari logonya sudah selesai Kita tambahkan ataupun kita bentuk ya Next kita masuk ke tahap Dimana kita bakalan mulai membentuk masing-masing huruf pada pola ini Seperti yang kalian semua udah lihat di awal tadi Jadi disini gue mau buat logo futsal dari inisial MBS ya Nah jadi caranya disini kita bisa masuk ke menu shapes terlebih dahulu Oke kemudian kita bisa tambahkan bentuk shapes yang seperti ini Nah untuk lebar shapesnya kalian harus samakan dengan lebar yang ini ya Nah gimana caranya supaya ini sama Triknya adalah kalian bisa kurangin opasitas shapesnya terlebih dahulu Oke seperti ini Kemudian kita tinggal samakan aja lebar shapesnya dengan pola yang sudah kita bentuk yang ini Oke kalau sudah kita baikin lagi settingan opasitasnya ke bentuk semula Dan kita ubah warnanya menjadi warna hitam Oke kita klik centang Kita masuk ke menu opacity Dan kita kurangin opacity nya menjadi 50% Supaya memudahkan kita ketika kita mau menempatin shapes ini ke dalam bagian polanya Oke berikutnya disini kita bisa duplikat polanya sebanyak 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 Nah kemudian kita tinggal pindahkan masing-masing hasil duplikatnya tadi Ke bagian pola ini untuk membentuk masing-masing huruf yang ingin kita jadikan sebagai logo utama kita Oke dikarenakan di bagian ini sedikit repot Jadi disini kalian harus benar-benar perhatikan Bahwasannya untuk bagian lebar ataupun luas jarak antar masing-masing shapes ini harus sama dan juga balance satu dengan yang lain ya Nah supaya apa? Jadi disini tujuannya adalah supaya hasil logo yang kita dapat nantinya bisa kelihatan bagus dan juga balance seantar sisi hurufnya Sampai disini kalian paham ya Oke untuk di tahap ini kalian bisa ikutin aja step by step yang bakalan gue lakuin Terima kasih telah menonton! Oke ini dia kalian lihat disini untuk masing-masing shapesnya sudah seimbang ya Next untuk shape yang sisa satu ini kita bisa rubah dulu arahnya menjadi horizontal Nah kemudian kita pindahkan posisinya tepat di bagian sini Oke disini untuk steps yang horizontal ini terlalu panjang Karena disini kita cuma butuh sampai bagian sini aja untuk huruf B nya ya So kita bisa potong dulu kita masuk ke menu eraser Oke ini dia Lalu kita potong sampai bagian dari stepsnya berubah menjadi pendek seperti ini Nah seperti ini kemudian kita duplikat Dan kita pindahkan sedikit ke bagian atas steps yang tadi untuk membentuk pola huruf S pada logo kita Oke perfect Ini dia hasil pola sementaranya Nah berikutnya disini kita bakalan buat spasi dan juga buang bagian yang gak penting kayak gini ya Nah ini sebagai contoh aja Jadi disini kan kita udah selesai membuat pola hurufnya Nah kalau nanti semisal kita tingkatkan opasitas semua stepsnya ke angka 100 Maka bagian-bagian yang seperti ini ujung-ujungnya kita bakalan buang juga gitu kan So disini kita bisa buang dari awal langsung Nah caranya bagaimana kita duplikat steps yang vertikal ini Kita rubah warnanya ke warna merah Lalu kita kecilkan Dan kita pindahkan posisinya ke dalam pola spasi yang sudah kita bentuk yang ini Oke disini gak perlu terlalu rapi dulu Karena untuk kena apinya nanti kita bisa pakai trik yang lain Nah seperti ini ya Next kita duplikat lagi Kita rubah posisinya menjadi horizontal Lalu kita pindahkan posisinya ke sini untuk membentuk huruf S yang lebih sempurna Nah kalau untuk shapes yang ini kita harus samakan lebarnya dengan jarak spasinya tadi ya Terima kasih telah menonton! Oke lanjut kita sempurnakan yang huruf B nya lagi Kita masuk ke menu shape Dan kita tambahkan shapes yang seperti ini Nah untuk warna dan juga opasitasnya kalian samakan aja dengan shapes yang lainnya ya Oke kemudian kita bisa pindahkan posisinya ke sini Oke next kita duplikat lagi shapes yang segitiga ini Kita rubah warnanya ke warna merah Kita kecilkan Lalu kita pindahkan posisinya ke belakang shapes segitiga yang tadi Oke kita lanjut lagi Sekarang sebelum kita tingkatkan opasitasnya ke angka 100 Kita bisa rapikan dulu bagian-bagian yang seperti ini Caranya mudah banget ya Kalian tinggal klik bagian shapesnya Lalu kalian pindahkan posisinya ke bagian paling depan dari shapes merah ini Dengan cara klik icon to front yang ini Nah dengan begitu bagian yang berwarna merahnya Nggak bakal merusak tampilan huruf pada logo kita lagi ya Oke selanjutnya kalian bisa lakukan cara yang sama juga untuk semua shapesnya Oke ini dia Next kalau udah kayak gini Berikutnya kita bisa tingkatkan opasitas semua layar shapes ini ke angka 100 kembali Dan begitu juga dengan shapes yang berwarna merah ini Setelah kalian tingkatin opasitasnya ke angka 100 Jangan lupa nanti kalian rubah lagi warnanya ke warna putih Oke Nah ini dia Sekarang kalian bisa lihat Untuk masing-masing hurufnya disini udah agak bentuk ya Soal langkah selanjutnya dan juga yang jadi PR kita sekarang adalah bagian-bagian yang keluar dari batas polanya ini Gitu ya Nah disini kita bisa atasin dengan cara kita import lagi bahannya dengan cara yang di awal tadi Nah kemudian disini kita bisa atur size-nya Sampai bagian yang keluar dari batas polanya tadi ini Sudah benar-benar tertutup dengan rapi ya Oke Kalau masih ada yang ketinggalan seperti ini Kita bisa cover menggunakan shapes yang jenis lain aja Nah seperti ini ya Maksud gue sebelumnya tadi Jadi disini untuk bagian yang keluar dari batas polanya tadi Sudah benar-benar tertutup rapi dengan shapes yang kita tambahkan ini Nah kemudian untuk langkah selanjutnya adalah Kita bahkan hapus bagian yang berwarna putihnya ini Dan hanya kita sisakan bagian logonya saja Caranya bagaimana? Jadi sebelum kita hapus disini kita perlu menggabungkan semua shapes ini Kedalam satu grup terlebih dahulu Kita pergi ke menu layar yang ada di atas sini Kita klik icon yang ini Kita pilih semua layarnya Dan kita pilih mark in Dengan begitu maka semua layar yang ada dalam project kalian Akan berubah menjadi satu seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Kita bisa hapus bagian yang berwarna putihnya Dengan cara masuk ke menu erase color Kita klik enable Dan boom Logonya akan berubah menjadi seperti ini Oke untuk bagian logo sudah selesai kita buat ya So langkah berikutnya kita akan tambahkan bola, bintang, pita dan juga teks ke dalam logonya Jadi langsung aja kita mulai dengan mengimport bahan-bahannya terlebih dahulu Oke ini dia Sekarang kita mulai dari bagian bolanya Nah disini kalian tinggal sesuaikan aja Size dan juga posisinya Semau kalian ya Disini gak harus sama dengan yang gue buat Juga gak masalah Oke next kita ke bagian pita Nah kayaknya disini udah pas Kemudian untuk pita ini Kalian bisa pindahkan posisinya ke bagian paling belakang Caranya masih sama seperti sebelumnya ya Bedanya kalau tadi kita klik yang to front Maka untuk kali ini kita klik yang icon to back yang ini Nah ini dia Kemudian kita kunci juga untuk bagian pita dan bolanya Oke kita klik yang bagian logo utama Kita masuk ke menu stroke Dan kita tambahkan stroke ataupun outline Sesuai dengan lebar yang ada pada outline di bagian bola ini Oke untuk warna stroke-nya juga kita samakan dengan yang merah pada bagian bolanya tadi ya Nah untuk bagian pita ini Kayaknya kekecilan Kita besarkan dulu sedikit Oke seperti ini cukup Kemudian disini masih sama seperti yang tadi ya Jadi kita bakalan hapus ataupun buang bagian yang berwarna merah ini Sebelum kita hapus Jangan lupa kita gabungkan dulu layarnya ini Dengan cara yang sudah kita lakuin sebelumnya tadi juga Oke so ini dia hasilnya Kurang lebih seperti ini ya Kemudian untuk langkah yang terakhir kita tinggal tambahkan text dan juga bintang ke dalam logonya Disini kalian ikutin aja step by step yang bakalan gue lakuin Dan pastikan jangan kalian skip videonya Kalau kalian mau dapetin hasil dan juga logo yang sama seperti yang ada di thumbnail video ini Oke Oke Oke, ini dia kurang lebih untuk hasil akhirnya terlihat seperti ini Gimana? Bagus ya? So, yaudah selanjutnya untuk langkah yang terakhir Kita tinggal save logonya ke galeri kita Jangan lupa kalau kalian mau dapetin logo yang HD Untuk pengaturan dimensinya ini, kalian bisa rubah dulu Dari yang awalnya berada di mode default seperti ini Kalian bisa rubah ke mode very high ataupun yang mode ultra Oke, jadi itu dia tadi tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo futsal Dengan style ala-ala logo monogram Hanya dengan bermodalkan HP dan juga aplikasi Pixelab So, gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Seperti biasa, sebelum gue akhiri videonya Silahkan kalian like dan share dulu video ini ke sosial media kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang Silahkan tulis juga pendapat kalian di kolom komentar Kira-kira next gue harus buat video tutorial tentang apa lagi di channel ini So, yaudah, gue aset pamit And see you in the next video Sub indo by broth3rmax